Polisi dan Garda Nasional Meksiko membanjiri jalan-jalan di Cilpancingo, Guerrero pada minggu 6 Oktober 2024 setelah wali kota Alejandro Arcos dipunuh seminggu setelah pelantikannya. Alejandro Arcos baru dilantik sebagai wali kota Cilpancingo pada Senin 30 September 2024. Kota ini dikenal dengan tingkat kekerasan yang tinggi termasuk aksi geng narkoba yang sering terjadi secara terang-terangan. Kantor Kejaksaan Guerrero mengkonfirmasi kematian Arcos pada hari minggu namun belum memberikan rincian lebih lanjut. Presiden Meksiko Claudia Seinbaum menyatakan penyesalannya atas pembunuhan ini dalam konferensi Perse pada Senin 7 Oktober 2024. Ia menegaskan penyelidikan untuk menemukan pelaku dan motif pembunuhan masih berlangsung. Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Cilpancingo, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y por supuesto pues hacer las detenciones correspondiente. Kekerasan terhadap politisi di Meksiko ini bukanlah hal baru. Di Guerrero, enam kandidat politik terbunuh menjelang pemilihan umum Meksiko pada 2 Juni. Pembunuhan Alejandro Arcos pun langsung memantik kemarahan dan rasa jijik publik. Pemimpin Partai Revolusioner Institutional atau PRI Alejandro Moreno menyebutnya sebagai teror yang mengerikan saat menyampaikan kecaman dan penyesalannya atas kematian Arcos, seraya mengungkapkan Sekretaris Dewan Kota yang baru dilantik juga dibunuh 3 hari sebelumnya. Diketahui, Cilpancingo menjadi medan perebutan kekuasaan antara 2 kartel narkoba, Ardilo dan Telakos. Pertikaian tersebut menyebabkan puluhan pembunuhan mengerikan dan skandal besar di wilayah tersebut.